Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini saya membuat tutorial membuat aplikasi kalkulator ya yang dapat diinstal di HP Android kalian ya contoh kalkulatornya seperti ini bisa kita gunakan untuk menghitung Oke kita buka seperti ini tampilannya Oke tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya banyak menu yang rumus-rumus yang bisa kita gunakan bisa kita berikan contoh untuk menghitung ya oke teman-teman seperti itu ya jadi bisa kita gunakan untuk menggunakan atau menghitung untuk rumus terus apa saja seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini kalkulator sangat bermanfaat untuk kita ya dikala untuk perhitungan-perhitungan yang agak rumit yang agak sulit gitu ya Oke kita langsung aja untuk cara pembuatannya seperti ini ya Oke sekarang kita membuka browser ya browser atau membuka aplikasi Google Google atau Chrome gitu ya saya lebih jadi ke Chrome Oke lalu saya mengetikkan app k-show app k-show oke teman-teman juga ketik app k-show seperti itu lalu teman-teman teman-teman pencet atau tekan enter setelah teman-teman mengklik enter lalu teman-teman akan masuk ke web ya ke website untuk pembuatannya aplikasi atau website yang gratis yang dapat membuat aplikasi Android dan bisa di daftarkan ke flystore atau bisa aplikasi yang kita buat ini bisa kita uangkan Oke selanjutnya teman-teman tekan tombol ini ya buat aplikasi gratis Oke kita tunggu lalu teman-teman masuk di halaman create app buat aplikasi ya teman-teman seperti biasa ya yang dulu sebelumnya saya udah pernah buat tutorial juga cara membuat aplikasi ini real dan bisa di di uangkan dan bisa didaftarkan di playstore ya seperti itu teman-teman pilih di tab bisnis ya di sini teman-teman pilih tab bisnis Oke lalu teman-teman pilih situs atau web oke oke teman-teman di halaman seperti ini di sini ada keterangannya teman-teman baca ya teman-teman bisa baca seperti ini publikasikan aplikasi Anda oke teman-teman pilih ini ya lalu teman-teman masuk ke halaman ini di sini ada perintah teman-teman memasukkan alamat situs ya atau alamat website nanti teman-teman bisa copy di deskripsi saya ya linknya teman-teman tinggal meng-copy di deskripsi saya lalu teman-teman copy kan ya di kotak ini ya jika teman-teman sudah membuka deskripsi saya di channel ini di konten ini lalu teman-teman meng-copy link yang sudah saya kutip di deskripsi saya ya lalu copy pastikan di sini lalu teman-teman klik ini ya teman-teman klik ini oke kenapa harus menekan ini karena ini tombol untuk membuat mendapatkan konten jadi link yang tadi di copy kan di kotak ini akan berubah menjadi aplikasi maka dibuat konten dulu oke kita tunggu ya nah teman-teman lalu link yang sudah di copy kan tadi sekarang udah menjadi konten atau sudah di setting menjadi aplikasi ya sebuah aplikasi ini adalah kontennya sudah jadi ya teman-teman seperti ini nah lalu teman-teman klik berikutnya ya teman-teman klik tombol berikutnya tombol berikutnya ini adalah untuk men setting nama atau judul atau nama kalkulator kita mau kita buat nama apa misalkan kalkulator ku bebas ya teman-teman isi di sini oke teman-teman saya akan membuat nama aplikasi saya namanya kalkulator ku ya teman-teman teman-teman bebas lalu temen-teman klik berikutnya klik berikutnya ini adalah kita untuk men setting atau membuat icon jadi ntar aplikasi kita nampil tuh setelah di install akan menampilkan icon iconnya bebas di sini ada pilihan icon untuk bawaan website ini kita juga bisa memilih di bawah sini di bawah sini kita untuk memilih icon yang kita inginkan sendiri yang kita punya sendiri di penyimpanan gambar teman-teman seperti ini ya teman-teman perhatikan setelah klik ini teman-teman klik upload ya untuk meng-upload foto atau untuk menjadi icon aplikasi kita teman-teman saya udah menyiapkan ya teman-teman juga nanti menyiapkan atau teman-teman bisa tunda atau stop dulu konten ini kalau teman-teman cari iconnya atau screenshot bebas iconnya lalu teman-teman sudah pilih icon yang kita inginkan teman-teman bisa setting ya ukurannya besarnya ya setelah icon sesuai yang kita inginkan lalu kita klik tombol ini ya panamkan ini ya oke teman-teman klik tombol tanamkan lalu teman-teman klik tombol membuat lalu aplikasi kita akan segera jadi oke selanjutnya teman-teman diharuskan login dulu ya untuk membuat akun teman-teman menggunakan email Google atau Facebook teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan akun Facebook atau akun Google teman-teman masukkan email teman-teman disini dan teman-teman membuat password disini juga ya teman-teman oke kalau saya disini ada beberapa pilihan email saya ya jadi saya memilih email saya bebas nih ah saya mau beli email saya yang ini yang ini teman-teman juga mungkin punya email beberapa email oke teman-teman login atau mendaftar akun teman-teman di aplikasi ini pembuat aplikasi ini teman-teman tunggu akan masuk ke hasil aplikasi yang kita buat tadi dari awal langkah demi langkahnya nah sekarang teman-teman sudah berhasil membuat aplikasi seperti ini jika tampil seperti ini teman-teman di close aja ya ini iklan kita disuruh berbayar gitu tapi ini kita pilih yang gratis oke teman-teman bisa publish di Google fly ya ini real teman-teman kalau mau download disini ya oke download disini teman-teman setelah teman-teman mengklik tombol download disini panah ke bawah teman-teman akan dihadirkan halaman seperti ini nah teman-teman disini ada pilihan ada bisa mendownload ke email ya teman-teman bisa kirim linknya untuk mendownload aplikasinya ke email oke ini bisa ke email jika teman-teman ingin mendownload langsung di handphone teman-teman teman-teman pilih link disini ya oke jangan yang ini yang ini ya teman-teman pilih yang ini untuk download langsung di handphone teman-teman oke untuk barcode QR ini teman-teman bisa memberikan kepada teman-teman atau nge-share teman-teman untuk download hanya menskip kita klik disini download download ya langsung untuk install langsung di handphone kita tunggu sampai 100% oke setelah 100% akan tampil seperti ini tunggu ya teman-teman klik tombol ini ya untuk download lalu tunggu akan tampil seperti ini tombol teman-teman tetap download aja oke langsung download tidak masalah abaikan saja karena ini gratisan tidak diakui di playstore karena belum didaftarkan ini gratis kita abaikan langsung download saja tetap download oke jadi jangan khawatir ini ada virusnya tidak karena ini belum terdaftar di playstore dan terdetek oleh settingan handphone kita ya ini nggak masalah tetap install aja tetap install aja karena ini belum terdaftar di playstore dan karena ada settingan kita juga tetap download dan tetap install ya sampai selesai oke tetap install aja abaikan ini karena settingan di handphone kita di handphone kita di handphone kita karena kita gratisan ini tidak masalah dianggapnya tidak terdaftar tidak masalah tetap download saja dan tetap install ini tidak akan membahayakan oke tetap install kita lanjutkan ya seperti ini sampai selesai lalu kita buka aplikasi yang sudah jadi hasilnya ada di di desktop di handphone kita ya ikonnya akan tampil icon yang tadi sudah kita jadikan icon ini memang agak lama ya untuk menginstallnya oke ini sudah selesai kalkulator ku oke sesuai ya kita buka ya oke ini abaikan saja close karena kita sudah selesai membuatnya lalu kita cari icon kalkulator yang kita buat saya membuatnya namanya kalkulator ku nah yang ini oke tada sekarang aplikasi membuat kalkulator sudah selesai sangat mudah dan gampang oke teman-teman disini bisa terdapat settingannya ya bisa setting warna dan setting apa saja ya jangan lupa ya teman-teman selalu ikuti channel saya like comment dan subscribe ya teman-teman boleh share juga silahkan ini saya yakin bermanfaat buat teman-teman tutorial tutorialnya semoga bisa menjadi bahan mencari uang ya buat teman-teman atau bebas deh untuk keperluan sekolah kantor dan lain-lain atau keperluan usaha ini sangat keren ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati